Sini lagi, ada ibu Jalan lagi Jalan lagi Jalan lagi Jalan lagi Oke, Claudia siapkan Kamera satu, kamera dua, enggak ada mic-nya ya? Ada, Pak, ini, Pak Saya menggunakan HP satu lagi, Pak, pakai handbag Terus saya pegang, Pak Agar bisa nanti terdengar suaranya Kamera dua, ya? Iya, kamera dua Yang kamera satu pakai handbagnya siapa? Kamera satu saya, Pak Pak, bentuk Ada suara? Kamera satu, enggak ada suara? Pak, ini saya ubah namanya jadi sentia, ya, Pak Saya pembaparan Yang laki-laki itu enggak ada namanya Eh, sorry, enggak ada suaranya Itu, si Claudia, Pak Cek, cek, cek Ini saya sendiri, Pak, yang pembaparan, Pak Oke, terus dia, Febriani Iya, sentia duikurnya, Pak Dia, Febriani Oh, dia mungkin salah masuk, Pak, dia, Pak Saya kick, ya Iya, Pak Oke, di mulai, Pak Oke Mulai, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bagaimana kabarnya? Baik, kata-kata Gimana kabarnya? Oke, semoga kita tetap selalu Sebelum bapak menjelaskan Nah, disini bapak ingin memimpin doa terlebih dahulu Ini kan adalah pertemuan pertama Dengan hubungan Sebelum kita memulakan kuliah kita Atau pelajari kita Yang hari Untuk sebelumnya Kita berdoa Menuragaman Bercaya masing-masing Silakan berdoa Dimulai Silakan ya Selanjutnya Selanjutnya Ada lima orang Ada lima orang Ada lima orang Ada lima orang Jadi ada lima orang Nanti ketua kelas Tolong dicatat ya Oke, baik Mungkin langsung saja ya Mungkin teman-teman Anak-anak sudah bertahukan Hari ini kita akan Membahas tentang Lari jarak menengah Nah, mungkin lagi Untuk anak-anak semuanya Menerit Nah, nanti kita akan membahas Khusus untuk Bagaimana cara melakukan Teknik dasar Duduk ya Oke, sebelumnya Sebelum kita masuk ke penjelasannya Bapak Tanya, baiklah Sebelumnya Apa itu lari jarak menengah Kita pakai tangan coba Oke Untuk Juliance Ayo Belum bapak jelasin Bapak jelasin sedikit Oke Jadi gak ada yang tahu ya Oke, baik Coba bapak jelaskan dulu ya Jadi Hari jarak menengah itu adalah Cabang lari olahraga atletik Dengan menempuh jarak Bitar 800 1500 meter Untuk putri Sedangkan untuk putranya 800 meter 1500 meter Dan 3000 meter Jadi ingat Jadi pada intinya Untuk yang putri Oh iya, iya Tidak ada Ada 2 nomor Kemudian untuk yang putra Ada 3 nomor 800 1500 Dan 3000 Oke, mantap Renita Oke, untuk selanjutnya Kita akan membahas tentang Bagaimana sih Cara melakukan Teknik dasar Lari jarak menengah itu Nah, jadi ada yang tahu Ada yang tahu Ada yang bisa mempraktekan Sebelum bapak menjelaskan Oke, hari ini Karena ini pertemuan pertama Dengan materi Bapak jelaskan satu persatu Di sini ada yang tahu Yang pertama itu ada teknik start Nah, jadi bapak jelaskan dulu ini Start lari jarak menengah Adalah menggunakan start berdiri Jadi start berdiri Nah, kemudian caranya adalah Pelari berdiri di belakang garis start Salah satu kaki di depan Dan kaki yang satunya Di belakang dengan sedikit diteku Bari sedikit contoh ke depan Dan kedua lengan Dalam bagian yang wajar Nah, jadi Di dalam start Dalam lari jarak pendek Jari jarak menengah ini Menggunakan start berdiri Oke, bagus Dalam start berdiri ini juga Terdapat Tiga aba-aba Nah, ibu Perjelasannya Yang pertama bersedia Yang kedua siap Kemudian Lari Berlari dengan menggunakan Nah, jadi Di sini sedikit bapak Gambarkan bagaimana cara melakukan Yang satu ke tempat yang lain Yang memiliki Teknik startnya tadi kan Oke Jadi untuk teknik startnya Kita Kalian pernah lihatkan Kelapa perlombakan Aba-aba bersedia Jadi Anak-anak semua Nanti perhatikan bapak dulu ya Itu Navita Perhatikan dulu ya Semangat-semangat Semangat Oke Lari jarak pendek ini Coba lihat Ketika aba-aba bersedia Buka aba bersedia Pintar Kaki Posisi kaki Ambil Ini anggap saja Sebagai garis Ternyata Nah Ambil Sebagai garis Star Coba Bacaan dulu Untuk langkah kaki Gerakan kakinya Oh Nampaknya kelas ini Sangat pintar Oke Lihat Silahkan ambil Kaki cumpuan yang paling kuat Menurut Anak-anak Tercerah Mau itu kaki kiri Mau itu lagi kanan Ya Satu-satunya Jadi Ketika aba-aba bersedia Silahkan letakkan Kakinya Posisi badan Di belakang garis Start Paham? Selanjutnya Posisi Ketika aba-aba Siap Kaki tetap Tumpuan yang paling Menurut anak-anak Kuat itu Taruh di depan Oke baiklah Dan di belakang ini Sedikit Jadi Sprinter tadi Tantangan Siap untuk Melaju ke depan Jadi Perhatikan untuk Kecepatan yang Cepat Gerakan tangannya Begini ya Jadi Silahkan Pas Aba-aba Siap tadi Sebelumnya Dibu kasih tahu Terus ketika Aba-aba Silahkan Kaki tumpuan yang Menurut anak-anak Itu Ada abad ke-7 Masa Silahkan Dorm Semuanya Sudah Ada Sejak Praktikan Ulang Dimana Seorang Persedia Dari Sesuatu Posisi Yunani Kemudian Membawa Sebuah Kabar Dengan Berlari Sejauh 4 Kilometer Makanya Ada Lari jarak Pendek Ini Karena Memuang Hati Dimana Adanya Peristiwa Sampai Sampai Sini Ada Pertanyaan Gak Untuk Teknik Star Ada Masalah Di sini Silahkan Saudara Ya Benar Sekali Jadi Pada Intinya Untuk Teknik Star Ini Kaki Ada Di Belakang Di Sini Siapa Yang Mengikuti Kira-kira Kira-kira Kita Masuki Teknik Gerakan Pada Saat Mengayunkan Kaki Yaitu Pada Saat Kita Berlari Nah Jadi Saat Kita Sedang Berlari Pandangan Pandangan Terus Badan Jangan Sampai Conjong Berlari Silahkan Jangan Sampai Ini Tidak Lucu Kalau Kita Sedang Berlari Ya Gini Jangan Jangan Oke Siapa Coknya Perwakilan Sudah Ucup Satria Satria Silahkan Ya Ya Oke Disini Lanjut Oke Baiklah Silahkan Berdiri 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 Pandangan Berlayu Tersesuaikan Berlari Berlawan 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 Berlari Berlari Nah Paling 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 Dalam Saat Berlari Itu Yang Pertama Postur Badan Itu Tidak Boleh Condong Kedepan Terlalu Condong Kedepan Dan Tidak Boleh Terlalu Condong Belakang Stabil Terus Nah Kemudian Untuk Kaki Kaki Dari Sebanyakkan Anak-anak Semuakan Pasti Terbagi Menjadi Berlawan Tumit Daripada Apa yang Namanya Ujung Kaki Jadi Alangkah Bagusnya Untuk Teknik Yang Benar Dalam Berlari Itu Terjongkoli Menggunakan Terbagi Menjadi Tiga Bagian Barunya Terjongkoli Jadi Jangan Jangan Sampai Ini Biasanya Untuk Kelajar Jadi Menyesuaikan Kalian Lebih Cenderung Kekinya Jangan Tumpuan Kekinya Disaat Melampuskan Pilinter Saat Lama Kalian Mendapatkan Tolakan Yang Melayang Yang Kuat Jadi Kita Bahas Sekarang Jadi Pada Saat Kita Memasuk Garis Finis Coba Coba Praktikan Coba Kalian Ingat Anak Semuanya Coba Nah Yang Pertama Yang Pertama Itu Anak Membusungkan Dada Kedepan Silahkan Saat Menjelang Garis Minis Kemudian Menjatuhkan Salah Satu Kedepan Bahwa Saat Masih Dalam Posisi Lari Jadi Begini Contoh Nari Berjelakan Star Jongkok Kini Lari Satu Kaki Kiri Di Depan Beda Satu Kepala Ketika Kita Selakan Anak Anak Semua Adanya Atau Kepalanya Dibusung Kedepan Biar Teman Temannya Mengerti Jadi Atlet Jadi Jangan Sampai Kita Seperti Biasa Positif Ayo Ayo Positif Star Jadi Lihat Contoh Kalian Satu Ketika Kita Menanggung Jepala Ini Pada Misalnya Kita Sedang Berhadapan Satu Sedang Bersamaan Lagi Tidak Kita Mengambil Tempat Untuk Menyandung Kita Jadi Yang Terdepan Pemuntur Rupi Sini Sini Kita Sudah Memahas Tentang Teknik Star Terus Teknik Berlari Dan Teknik Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Gak Kira-kira Untuk Anak Semuanya Kalau Begitu Kalau Alhamdulillah Ya Sekarang Sudah Bapak Hari Ini Cobo Pergian Pergian Cobo Untuk Nomor Pergian Menengah Putri Ada Berapa Nomor Pergian Tiba Sebutkan Gak Bapak Gak Bapak Betul Sekali Selanjutnya Kepada Gipahri Untuk Putri Berapa Nomor Gipahri Sama Ganti Oke Baiklah Anak Berdiri 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 Jadi Pada Intinya Cobo Saya Minta Saudara Ini Untuk Berapa Putri Satria Satria Oke Cepat Runtakan Tangan 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 Oke Mungkin Untuk Materi Cukup Ya Kan Hari Ini Kita Fokus Untuk Pengertian Makna Dari Apa Yaitu Menengah Dan Bagaimana Cara Melakukan Teknik Dasarnya Nah Sekarang Kita Praktik Lapan Ayo Semuanya Berdiri 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 Oke Kita Agak Serius Dikit Untuk Praktik Ini Oke Kita Bagi Kompok Yang pertama Itu Kelompok Putra Yang kedua Kelompok Yang Putri Jadi Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Tangan Dulu Dulu Duda Dan Ketua Dua Ketua Slam Ketua Mudah Silakan Mengambil 33 Perbanjar Nanti Nanti Ketua Kamu langsung praktek tiga perbanjar ayo 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 posisi star coba coba mana posisi yang baik yang lain masuk belakang ayo serius serius posisi star yang baik dan benar ayo ayo coba diukur dulu anak-anak coba diukur dulu coba ibu lihat mana mana coba coba satu kepalan tangan 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 yang kasih silakan dicoba cepat oke nah betul jadi peragaan star jongkok itu seperti ini ya kalau diperhatikan ya nah untuk prospek lari jarak pendek menengah menggunakan star jongkok ini kalian buat dari mana dari mana eh perhatian jadi anak-anak semuanya ini anggap saja sebagai garis startnya ya jadi ketika bapak mengabarkan apa-apa bersedia siapnya lakukan sesuai dengan apa yang bapak ajaran tadi ya silahkan oke nanti di saat ibu memberikan apa-apa kalian lakukan untuk barisan pertama terjongkok dulu ya jadi pelan-pelan saja jadi nggak usah terlalu ini nikmati saja untuk larinya tangan bisa melakukan terjongkok nanti tangan kalian harus mengayunkan agar ada dorongan eh apa-apa dari bapak dan kalian seimbang mengerti Oke baiklah bersedia eh baca pertama bersedia barisan kedua barisan kedua Ayo star dong siap mana tangannya tangannya mana bintang garis tangannya oke kakinya yang belakang ini dong siap ya siap siap barisan selanjutnya yang lain sudah yang sudah nyutup kebelakang yang sudah kebelakang eh oke oke untuk selanjutnya barisan selanjutnya bersedia eh masuk barisan ketiga siap bersedia iya 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 lari sebentar 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 ibu ini contoh anak yang tidak disiplin lanjut bahasan keempat baiklah ini contoh anak yang tidak disiplin sedia 15 menit kalian kalau belajar contohnya ibu ini harus datang tepat waktu maka topi pula mau kemana dia ini banyak bosnya Oh ya sudah langsung mari saya tahu perhatikan Oke lanjut pesan terakhir yuk bersedia selanjutnya selanjutnya bersedia siap siap ya oke 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 silahkan bales lagi yang cowok Oke bagus oke ya Iya saya geser lagi geser lagi sitten kanan nya selainan Nah iya betul ini punya an oke selanjutnya buat gua banyak-banyak masuk balesan boleh-boleh ya 222 aja 222 ya 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 jangan ini ini disini enggak jadi enggak deh jenis pertama eh siap bersedia lakukan sebagai mani apa aja yang tadi eh bersedia Oh ya lagi bersedia siap ya selanjutnya ayo bersedia sudah terlambat tidak berfet tapi ya sini topinya topinya Oke mantap Ayo semuanya baris-baris lagi baris lagi Ayo ininya silakan saya minta bapak minta Tommy pemimpin barisan yang benar Bagaimana coba terjangkau yang benar seperti ini seperti ini seperti ini ya ya cepat bersedia lari bagus nah ini atlet ini wajar silakan silakan kamu kamu telat muli sudah silakan silakan star jongkok yang baik dan benar coba jaraknya satu kepalan tangannya terima kasih Rami silakan masuk barisan disini disini kami masuk aja bersedia bersedia siap ya Oke siap Bapak Amir Ali Oke sudah oke baiklah baris lagi baru saja 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 kamu YouTube siap gerak ben kempe silakan duduk kita sudah baris 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 baru ya selesai kita ya oke anak-anak semuanya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Nah jadi kita ini cukup membahas dua materi yang pertama yaitu pengetahuan siapkan lagi yang kedua yaitu bagaimana melakukan teks dasar lari jarak menengah nah sebelumnya tutupnya sebelumnya tutup ada yang berani nyimpulkan enggak yang dari bapak jelaskan tadi bagaimana tentang apa itu hari jarak mengeran bagaimana cara teknik melakukannya silakan silakan laris ada yang kita belajar bagaimana cara ya silakan duduk kembali seperti biasa tadi siap masuk ini dari sini kita harus mencontongkan kepala agak kedepan baiklah dari yang kita pelajari tadi yang telah ibu lihat tadi kegiatan kedepannya lalu terakhir pak tolakan pak pelajari lagi anak-anak coba yang lain untuk pertemuan untuk nomor-nomor tadi coba sebutkan lagi di varian nomornya untuk input berapa tersebut berapa ya nanti saya jadikan UTS untuk praktek ini 400 sebat nggak kita sudah dengan ibu dengan ibu nggak ada PR ya anak yang terakhir oke dari ayo teman-teman ada yang bisa bantu nggak sama-sama siapa yang bisa bantuan apa itu lari jarak nomor-nomor tadi ada berapa yang putih berapa yang putih berapa ya coba angkat tangan siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini cowok ayo coba 100 meter 1500 ya silakan berdiri nak kasih perusaha dong ayo adap ke temannya adap temannya oke maju-maju sedikit adap ke temannya silakan berdiri semuanya lari jarak pendek tadi apa dari oke mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini ya jadi tolong diingat untuk tugasnya silakan praktekan di rumah masing-masing untuk minggu depan kita langsung mengambil nilai gitu kan oke bagus kemudian bagaimana caranya semuanya paham nggak oke baik Bapak ambil barisan lagi ya siap kurang ah ya di saat kita melakukan lari jarak yang hari ini ada yang kita berdoa beragama penyanyi masing-masing berdoa dimulai menginjak tanah apa tidak menjinjit waktu melayang bahwa selesai Oke terima kasih pada anak-anak semuanya bapak airi selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baiklah jadi kesimpulannya disini bahwasannya lari jarak pendek tadi ya seperti ibu sampaikan tadi berlari dengan setiap sepatnya dan menggunakan star jongkok kemudian nomor urut untuk lari ini tadi lari jarak pendek itu seratus dua ratu ini langsung Pak ini Claudio sudah selesai Pak langsung masuk yang lain lagi Pak ya pelajaran hari ini langsung aja oke Pak siapa kita berdoa untuk satu orang silahkan pimpin untuk ayah silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini ya siap silahkan oke berdiri ya salim guru kamu salim guru kamu oke baiklah ibu mengucapkan terima kasih dan jikalah ibu banyak salah atas pelajar kita belajar hari ini ibu minta maaf ya silahkan anak-anak untuk yang terlambat tadi bu mohon kedepannya jangan diulangi lagi ya ya silahkan tanpa penghormatan bubar jalan oke balik ke rumah ya nak ya aman aman oke oke Keizin Pak Wahyu, untuk kamera 2, Pak sudah selesai. Ya, lanjut sedikitnya. Sama siang anak-anak. Untuk kamera, kamera tadi biar dari sana. Kamera, 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 kamera. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana teknik dasar lompat jauh serta pelajar pengertiannya. Oke. Eh, Dian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa, selesai. Oke. Jadi, ada yang sudah tahu pengertian lompat jauh itu apa? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, lompat jauh adalah suatu gerakan melompat sejauh-jauhnya yang didahului dengan lari awalan. Kemudian diteruskan dengan menolak pada PAP. Terima kasih. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat sejauh-jauhnya yang didahului dengan lari awalan. Kemudian diteruskan dengan menolak pada pepan tumpuan. Baru dilepas tapak, ngelayang di udara dan akhirnya mendarat kembali pada Bapak. Oh, izin Ibu telat Ibu. Iya, cepat. Apa PAP? Ibu, udah bisa kejam nih. Berapa kali Ibu? Dua. Dua. Dua puluh, dua ratus. Dua jutaan. Dua kali. Dua juta ke apa? Satu. Dua. Oke, kembali baru. Sampai Ibu ya. Ya. Makasih Ibu. Ya. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya anak-anak, Bapak telat. Tadi hujan di jalan. Oke, jadi. Baiklah, Bapak minta satu. Tolak lagi. Jadi, lompat jauh sendiri memiliki empat teknik ya. Yang pertama awalan, dua, tumpuan, ketiga, melayang, dan keempat, mendarat. Ya, Bapak. Awalan dilakukan dengan berlari yang semakin lama mendekati kecepatan maksimal, namun masih terkendali atau terkontrol untuk melakukan tolakan. Sedangkan tumpuan, teknik menumpu merupakan suatu gerakan yang sangat penting. Dan pada saat menumpu kekuatan dari otot kaki, sangat dibutuhkan agar gerakan vertikal dan sudut tolakan dapat dicapai secara maksimal. Kalau melayang, gerakan melayang di udara ini merupakan hasil dari kecepatan awalan, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal dari kekuatan tolakan kaki yang ditumpu. Terima kasih, Rupi. Tempat, mendarat. Yang perlu diperhatikan, mendarat adalah, Mendarat adalah dua pake mendarat, Bapak, maafin dulu ya. Disertai dorongan pinggul ke depan, sehingga badan tidak ada. Di cenderungan jatuh ke belakang yang menyebabkan kebanyakan bakar vertikal dari kecepatan. Oke, jadi, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana melakukan teknik. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik semua? Persilakan, Dio. Jadi, semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, materi pembelajaran hari ini yaitu tolak peluru. Oke. Di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu tolak peluru? Jadi, kalau untuk awalan sendiri? Ya, tolak peluru itu adalah suatu gerakan menolak atau mendorong bola besi berbentuk bulat dengan menggunakan setangan untuk menempuh jarak tertentu. Coba, Rehan, ulangi lagi. Baiklah, Bapak minta satu orang untuk ke depan, untuk mempraktikannya. Oke, jadi, gaya berjalan. Oke, gaya berjalan. Ajis, ajis. Tolong, Bapak. Tolong. Oke, jadi, gaya lompat jauh dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama, gaya berjalan. Berjalan di udara atau walking in there. Jongkok atau tak. N, N lagi. Dan menggantung. Ya, baiklah. Pertama, kita akan mempelajari cara memegang peluru. Cara memegang peluru. Yang pertama yaitu, bola diletakkan di telapak tangan. Untuk tiga jenis gaya yang terdapat di lompat jauh adalah kayak berjalan di udara, kayak jongkok, dan menggantung. Yang pertama yaitu, cara memegang peluru ya. Bola besi diletakkan di telapak tangan. Seperti ini, bukan seperti ini. Tapi gini. Lalu, jari-jari mengenggam bola besi tersebut. Seperti ini. Kemudian, cara menaruh. Cara meletakkan tolak peluru. Yaitu di pangkal leher. Seperti ini. Kemudian, siku dirajar. Bukan ini. Tapi gini. Mengerti? Ya, apa? Itu salah. Gak bisa gini. Jadi gini ya. Oke, jadi teknik awalan itu dilakukan hari ini kita akan mempelajari teknik tolak peluru gaya menyamping ya. Awalnya pertama itu posisi badannya berjarak 30-40 meter atau 20 hingga 20 hingga menyamping. Kalau teknik tolak, kita akan di pangkal leher. Biasanya menggunakan kaki terkuat ya untuk menolak. Kalau kaki kalian yang paling kuat, kanan, pakai kaki kanan. Sangat lagi nih. Kalau kaki kalian yang kuat, ini di pangkal leher. Di pangkal leher. Siku sejajar. Menyamping, menyamping. Menyamping gini. Terus, kalau untuk teknik mendaratnya, kalau untuk gaya jongkok. Nah, mendaratnya dengan dua kaki. Saat menolak peluru itu bukan dilempar ya. Ditolak atau didorong. Kenapa? Coba. Dua langkah. Gini. Ya, satu tangan. Ini boleh megang dua tangan. Tapi saat melepar, satu tangan. Terus apalah? Nah, itu harus itu aja, Pak. Siku sejajar. Usah, Pak. Sudah. Lewat. Ayo, mulai. Nah, itu kesalahannya. Anak-anak, kaki saat pendaratan itu tidak boleh lewat dari lingkaran. Oke, jadi sekarang kita akan berpikir kualifikasi. Ya, Aziz, sini lagi Aziz. Kakinya tidak boleh lewat dari lingkaran, ya. Apa? Gimana, Pak? Apa? Gimana? Gak boleh lewat dari lingkaran ini. Kalau lewat itu dianggap didis. Gak boleh lewat. Tetap di dalam. Lagi, Pak. Lagi, sekali lagi. Coba. Waktu. Penolakan kaki kanan maju. Tumpuannya di kaki kanan sini, ya. Cuma, Pak. Gini. Tekuk. Langkahnya gimana? Gini. Dua langkah. Yuk, mulai. Apa? Tolong diperhatikan ya. Ibu akan mencinta. Ya, bagus. Ambil bolanya. Ambil bolanya. Ya, itu tadi, anak-anak. Cara teknik tolak peluru, gaya menyamping. Terima kasih, ya. Oke, sabar ya. Jadi, untuk awalan itu. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, pertemuan hari ini kita akan mempraktikannya satu persatu. Kalau sudah sampai di sini. Terima kasih, Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali, bintang. Oke. Sekarang ibu akan mencontoh. Jadi, gerakannya seperti itu ya, anak-anak. Nanti di bagian sini, dari start-nya kita lari. Terus, kalau sudah di dekat garis untuk tolakannya, kita menolak. Menolaknya, usahakan sejauh-jauhnya. Terus, mendaratnya juga harus dua kaki. Ibu akan mencontohi satu kali lagi. Terus, kalian akan tasek. Terus, nanti kalian harus injak. Ini ya, garis putih ini. Tidak boleh sampai lewat. Kalau lewat, nanti didiskualifikasi. Pak Wayu, selanjutnya itu, Pak. Dari kamera dua, Putri Fatma Irabel, Pak. Diganti itu namanya. Oh, iya, Pak. Oh, iya, Pak. Oke, anak-anak sekarang giliran kalian ya, mempraktekan maaf. Tadi ibu, terlalu bersemangat ya. Oke, tadi ibu terlalu bersemangat, jadi ibu jatuh di depan. Oke, sekarang, yang putri duluan. Putri duluan. Karena, iya, cepat. Ayo, baris. Bikin satu barisan ya. Jangan laki-laki duduk dulu. Ayan, cewek dulu. Usahakan mendaratnya dua kaki ya, jalan satu kaki, nanti jatuh. Itu, pokoknya kalian lompat dari garis tar, terus tolakannya pas di garis putih situ. Tidak boleh lewat. Ayo, silakan. Gress. Gress duluan. Iya, iya. Tidak usah sejauh-jauh. Intinya larinya harus ini ya. Iya, betul. Tapi, pas mendaratnya harus jongkok. Boleh. Oh, iya. Ya, mantap. Seratus. Ayo, lanjut. Oke. Mantap. Lanjut. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera untuk kita semua. Satu baris. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Putri Fakai Rabel. Di sini Ibu coba minta tolong satu orang untuk maju untuk memimpin barisan. Silakan. Ya, silakan. Airi doh. Lakukan salak itu. Injak garis ya. Sebelum-belum. Injak garis tolakannya. Salah, Ibu. Iya, salah. Injakin nih, garis tolakan. Ini. Ini injek sini. Injek sini. Terima kasih ya. Selanjutnya, disini saya akan mengabsent terlebih dahulu ya. Ya, injakin nih ya. Anak-anak. Pertama, mohon maaf, Ritki. Teruah, Jis. Ya. Raka. Empat. Injakin, ini teman. Eh, teman. Selanjutnya. Oke, hadir semua ya. Jadi, apa kabar semuanya hari ini? Injak. Marah, Ibu mau dengar semangatnya dulu. Usahakan, Injaka, olahraga. Ulang, sekali lagi ya. Salah, olahraga. Injak. Jaya, Ubu, senang sekali. Alaytua. Injak, ulang, ya. Salah, olahraga. Oke, mantap. Betul-betul sekali ya. Nah, betul. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Injak, ya. Mantap. Ada yang tahu apa itu jalan kita? Oke, silakan. Sudah. Masuk barisan lagi. Ada lagi? Tidak murid aku di sini. Sudah sempurna. Sudah. Iya, sudah. Iya. Eh, baris. Masih ada lagi ya, cepat. Jika tidak ada, mungkin Ibu simpulkan saja secara singkatnya. Jadi, jalan cepat adalah olahraga yang termasuk dalam cabang olahraga atletik. Jalan cepat dapat dilakukan dengan cara melangkah, cepat ke depan, tetapi langkah-langkah. Jadi, karena kita sudah praktek, kalian capek, silakan duduk. Dan, tapi selanjutnya ya. Satu saja, Ibu minta tolong satu orang atau dua, satu pria dan satu wanita. Kira-kira teknik lompat jauh tadi kayak begitu ya, yang sudah kalian praktekkan. Jadi, dari gerakan itu, apakah ada yang tidak dimengerti? Mengerti? Apakah ada pertanyaan sampai jauh ini? Tidak ada. Untuk start yang digunakan pada dengan cepat. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Untuk siapa namanya? Alwi dan. Oke. Untuk Alwi dan Desi. Kalau tidak ada. Sudah datang, kan? Ibu sendiri. Oke, saya sendiri yang menyimpulkan. Jadi, untuk gerakan lompat jauh sendiri ada empat teknik. Yaitu awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Terus, dari semua gerakan itu, yang tadi banyak kesalahan itu ditolakkan ya. Karena semua tidak menginjak garisnya. Tangannya siap-siap. Jadi, mungkin sampai jauh aja ya. Kalau kaki kanannya cepat. Silakan berdiri. Oke. Dan kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masuk. Berdoa dimulai. Oke. Silakan, silakan. Berdoa selesai. Oke, tanpa penghormatan. Bubar jalan. Oke, stop, stop. Cukup, cukup, cukup. Apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Iya, sudah. Sudah ya. Mungkin diulangi satu kali lagi ya. Kepada, tolong nak. Lalu dengan deskripsi. Sedia. Sedia. Siap. Ya. Terima kasih ya. Silakan kembali ke barisan. Jadi, sudah bisa dipengertikan anak-anak pada saat. Ada yang tahu mengapa jalan cepat ini menggunakan tar berdiri? Tidak akan. Ada lagi? Jadi, benar kata sentia tadi, tapi lebih ibu jelaskan lagi. Mengapa memakai tar berdiri? Izin Pak Wahyu untuk kamera satu. Tidak hanya ada kecepatan tapi ketahanan dalam pengapar selanjutnya yaitu saudari Alfirnya Ivanka, Pak Wahyu. Selanjutnya. Mungkin minggu depan kita akan. Ya, Pak. Untuk kamera satu, Pak. Lanjut lagi, Pak. Si Alfirnya, Pak. Waktu pelajaran kita sudah mau hampir. Oke, lanjut, Pak. Untuk, silakan satu orang untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari. Silakan, Riki. Terima kasih, Riki. Oke, sekian ya pelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk ditutup dan memimpin doa dulu, Riki. Terima kasih ya. Dibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, telah datang untuk minta pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Ibu akhiri, wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Izin, Pak. Ini untuk kamera kedua. Selanjutnya, Alwi Nurhidayah, Pak. Oke, rename ya. Ini nama yang punya. Oke. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baiklah, silakan dirapik. Selamat pagi. Silakan pimpin barisan. teman-teman Sebelum kita mengatakan pada setiap hari ini Ada baiknya kita berdoa Menurut saya dan agama masing-masing Berdoa mulai Doa setai Ya ibu silahkan ibu Terima kasih ya Oke sebelum memasuki Ke materi yang selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya Oke Alia Bintang Dean Ari Guntur Perdian Siti Komaria Irza Oke hadir semua ya Oke sebelum memasuki materi pada hari ini Apakah ada yang tahu atau yang masih ingat Tentang atletik Ya silahkan Alia Atletik itu cabang olahraga tertua di dunia Dan terbagi menjadi Jika berjalan lari lompat dan lempar Oke benar ya jawabannya Jadi atletik itu adalah salah satu cabang Olahraga tertua di dunia Yang terdiri dari nomor lari Lempar dan lompat Oke selanjutnya Sesuai dengan materi kita pada hari ini Yaitu lari gawang Apakah ada yang tahu Apa itu lari gawang? Lari di atas gawang Ya Ya bagus ya Banyak sekali Semangat sekali kelas ini Oke jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Sesuai dengan materi Yaitu lari gawang dan teknik-tekniknya Oke jadi lari gawang itu adalah lari Dimana seorang pelari diwajibkan Untuk melewati gawang Sebagai rintangan Untuk menuju jarak yang tertentu Yang telah ditentukan Ada pun tekniknya Yaitu ada empat Yang pertama teknik star Yang kedua teknik pada saat Di atas gawang Yang ketiga yaitu teknik dan posisi badan Pada saat mendarat Dan yang terakhir yaitu Memasuki garis finis Oke sampai disini Apakah sudah dipaham dan mengerti? Sudah bisa dimulai belum nih? Oke anak-anak Kita akan mempraktekannya terlebih dahulu ya Seperti yang bisa kalian lihat Ini adalah gawang Lari gawang ini adalah perpaduan Antara lari dengan lompat Oke silahkan ada yang ingin mencontohkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ridho silahkan Baiklah anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Berilah kita membaca doa Menurut kepercayaan agama masing-masing Oke jadi pada lari gawang ini Star yang digunakan yaitu star jongkok ya Doa selesai Baiklah Tangan membentuk hurufi dengan jarak satu kepal Seperti yang bisa kalian lihat teman kalian ini Dan fokus pada aba-aba Oke akan sekarang kita mulai pembelajaran pada siang hari ini Bersedia Tapi sebelumnya saya ingin up-down terlebih dahulu Eldo Oke Aziz Bagus ya Ada lagi yang ingin mencontohkan? Kalim Silahkan Raka Wiratama Sentia Yuni Lesti Baik Silahkan Fokus pada aba-aba ya Pandangan lurus ke depan Bersedia Oke baiklah Siap Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya Alhamdulillah kalau saya semua ya Yang cewek ada yang ingin mencontohkan? Silahkan Bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri Untuk meningkatkan rasa nasionalisme Oke Fokus pada aba-aba ya Tangan membentuk hurufi terbalik Bersedia Siap Bagimu Negeri Jiwa raga Ada lagi? Alia ingin coba Alia Bela Bela Silahkan Bela Kami berjanji Padamun Oke Menggunakan Sarjongkok Kami berbakti Ya Sarjongkok Kedepannya Pada aba-aba Ini diberi satu kepal jaraknya Kami bersedia Siap Ya Bagimu Negeri Jiwa raga Kami Siap Siti Komori ya Silahkan Siti Bapak ada sedikit kata-kata motivasi ya untuk buat kalian Bermimpilah setinggi langit Jika engkau jatuh Pastikan engkau akan jatuh di antara bintang-bintang Siap Ada yang tahu itu karya siapa? Baik Siapa? Oke Bagus Silahkan Karya siapa ini? Karya siapa ini motivasi nih? Ada yang tahu gak? Kata-kata motivasi ini karangan dari Bapak Insinyur Soekarno Dimana beliau adalah Presiden pertama Ini di mundur sedikit lagi Untuk pelajaran kita hari ini yaitu mengenai atletik Gimana materi yang akan dibahas adalah tolak peluru Sebelum kita mulai pelajaran Harapan Bapak setelah kalian mengikuti Pada apa-apa Belajaran nanti Kalian dapat Siap Mempraktekan teknik memegang peluru Mampu mempraktekan sikap awalan tolak peluru Mampu mempraktekan teknik menolak peluru Silahkan minta ngedipaldi Mampu mempraktekan sikap akhiran Apakah itu tolak peluru Udah tuh bobi bu ya Kada masyarakat Oke Fokus ya Bersedia Siap Itu salah satu contoh kesalahan ya Pada saat mendarat Itu kakinya cuma satu Oke kita beri aplikasi lupa masyarakat Baiklah yang selanjutnya Yang terakhir silahkan bobi Ada berapakah teknik-teknik dalam tolak peluru Untuk menekan sarjongkok Itu diberi jarak satu kepal Cepat-cepat Bersedia Siap Ya Bukan Bukan itu mbak Teknik-teknik Silahkan Silahkan Satu lagi Nah sikap akhiran Fokus pada abak-abak Apalagi lupa Luruh ke depan Bersedia Siap Selanjutnya Sudah kaya mengetahui Apa saja gaya-gaya Dalam tolak peluru Oke bagus Ini baru kaya-kaya Alia Sudah Alia Silahkan Oke Bersedia O'Brien Ya Oke bagus Silahkan di Kembali ke barisan Kita beri upload dulu pak Mbak Sentia Sudah semua Oke itulah tadi materi pembelajaran pada hari ini Tentang lari gawang Apakah sudah dimengerti anak-anak Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini Baiklah langsung saja kita melakukan praktek ya anak-anak Sebelumnya silahkan kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu Baiklah disini ibu akan menyimpulkan ya Jadi lari gawang itu merupakan salah satu cabang atletik Nomor lari yang dimana disini seorang atlet pelari Itu diwajibkan untuk melompati gawang sebagai rintangan Disini yang pertama kita berada ditentukan Ada pun tekniknya yaitu Star Yang kedua yaitu teknik pada saat di atas mistar Dan yang ketiga yaitu teknik mendarat Dan yang terakhir teknik memasuki garis finis Oke demikianlah materi kita pada hari ini Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama yaitu Oke izin pak Yang alpidnya sudah selesai pak Oke yang pertama kita belajar cara memegang peluru terlebih dahulu Peluru diletakkan di telapak tangan Itu bagian ujung ya Ketiga Jari-jari direngatkan Jari-jari direngatkan untuk kamera satu Pernia sudah selesai pak Sekarang masuk Dari tengah dan dari telunjung Kamera satu kenapa Dipergunakan Kamera satu pak Alfarid M Alfarid Armadhan Oke Menjaga agar Tidak jatuh ke belakang Kemudian Jari-jari kelingking dan ibu jari Itu berada di samping peluru Untuk menjaga dan Menjaga keseimbangan juga Setelah itu Kita letakkan di bahu ya Dan Sedikit Kita arahkan ke leher kita Seperti ini Kamu belajar Nah disini Sikunya agak serong ke depan ya Kaki kanannya tarik belakang Pandangan ke depan kaki kanan Kaki kanan tarik belakang Nah Pandangan ke depan Nempel di leher Setelah itu pastikan Ketika sudah siap Untuk melakukan tolakan Badan lurus ke depan Dan jangan kaku ya Relax saja ini Tangan dan seluruh badannya Relax saja Kemudian kita belajar Sikap awalan Berdiri menyamping Ke arah tolakan Berdiri menyamping Nah Terus Kaki kiri Kaki kiri lurus ke depan Berat badan Diberatkan ke kaki sebelah kanan Ditekuk kaki sebelah kanannya Nah Tangannya dipahu Tangan kiri berdiri sebagai penyeimbang Nah Seperti ini ya Teknik awalan Fokus Pandangan ke arah ke depan Fokus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Begini adalah sikap awalan teknik Tolak peluru Apa kabar nana Sikap awalnya kita akan belajar Teknik menolak peluru Bersamaan dengan memutar Baiklah Disini yang mana kotakalannya Siku ditarik serong ke atas Ayo goti maju Nah Ditarik seperti ini Nah Simpin barisan Dan berdua Dagu diangkat Agak tegak Agak ditengadakan pandangan Tertuju ke arah tolakan Pandangan tertuju ke arah tolakan sana Pada badan menghadap ke arah tolakan Secepatnya peluru Tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya Atas ke depan Kita ingin menolak Itu Kita pakai Lompatan dulu Disini Bapak akan Menyampaikan materi Jalan cepat Ada yang tahu pengertian Jalan cepat Ya tangannya Lompatan ke depan Langganannya Kita menolak Bapak akan menjelaskan Pengertian jalan cepat Jalan cepat adalah Salah satu cabang olahraga atlet Dari nomor jalan Dengan melakukan kombinasi Melalui gerakan tangan Dan kaki Dengan adanya kontak langsung Dengan tanah Ada pun teknik Dalam jalan cepat Ada berapa? Selanjutnya kita akan Mempelajari teknik akhiran Coba lagi Tolakan lagi Makan tolakkan lagi Baiklah Disini ada tiga teknik Yang pertama Yang pertama Teknik awalan Yang kedua Teknik berjalan Dan ketiga Teknik Memasuki garis Garisnya jangan sampai Lewati garis Ada yang tahu teknik Awalan Itu gimana? Selanjutnya kita akan Pelajari Gaya-gaya Dalam menolak Teknik awalan Yang digunakan Dalam jalan cepat itu Dengan gerakan Start berdiri Yang pertama Pemain harus Berada di belakang Garis start Yang kedua Teknik berjalan Nah kita disini Dalam jalan cepat Gerakan berjalan Berjalan Dan putus Kontak Dengan tanah Jadi ketika Kaki kiri Menampak Jika kaki kiri Dilanggarkan Kedepan Kaki kanan Harus tetap Menampak Dengan Teknik Memasuki garis Yang kau Yang kedua Kita akan belajar Gaya spin Atau kayak Mengutar Sudah tahu Belum nak Gaya memutar Ending Memasuki garis Gini Itu Kita berputar Dulu Tetap berjalan Sebesar 3600 Beberapa meter Melewat Tiga aris Finis Kemudian Langkah Kakinya Dan berhenti Langsung Lempar Oke Coba Lanjutnya Kita akan Menangkan Baik Baik Kemudian Seperti kita Belajar Teknik berjalan Samping Kita melakukan Dengan Kaki kiri Di depan Kaki tangan Dengan melakukan Garakan Melangkah Seperti Nampak adanya putus Kontak Seperti ini Jika melewat Tiga aris Finis Jangan Langsung Berhenti Berjalan Jalan Kedepan Melewat Ibrahim Terima kasih Saya Bapak Akan Ulangi Baiklah Mungkin Anak-anak Ada yang Bisa memberikan Kesimpulan Dengan Pelajaran Berharini Baik Baiklah Bentur Baiklah Buat Barisan Dua Banjar Yang cowok Cowok Yang cewek Barang Baik Baik Bagus Kalian Aretia Baiklah Yang cewek Cewek Akhir Pembelajaran Pada hari ini Marilah Kita berdoa Pada hari ini Berdoa Mulai Berdoa Selesai Apabila Terdapat Kata-kata Dari Bapak Yang kurang Berkenan Bapak Mohon Maaf Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga Baik Selanjutnya Yang akan Pemaparan Yaitu Mbak Nadila Triagustin Bapak Kamera Satu Ilang Izin Pak Kamera Satu Ada Kendala Pak Pak Izin Pak Ini untuk Kamera Alfir Naifan Ini jadi Kamera Satu Pak Soalnya Pak Tadi Untuk Kamera Satu Gangguan Pak Oke Oke Baik Baik Cowok Baris Cewek Baris Kita akan Melakukan Praktik Jalan cepat Sampai Ujung Bersedia Siap Baik Selanjutnya Bersiap 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 Bersedia Bersedia Siap Oke Selanjutnya Bersedia Siap Oke Selanjutnya Bersedia Siap Ayo Yang terakhir Bertiga Bersedia Siap Oke Baiklah Anak-anak Kumpul Sebentar Kamu yang Kamu yang Kamu yang Baik Baiklah Selesai Sudah Pelajaran Kita Tentang Materi Jalan Cepat Disini Bapak Akan Menutup Pelajaran Kita Pada Hari Bapak Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Anak-anak Selamat Siang Izin Pak Sebelumnya Pak Ini Untuk Kamera Satu Tinggal Satu Lagi Yaitu Saudari Siti Amanda Pak Jadi Setelah Ini Selesai Pak Oke Pak Ibu Minta Tawar Sama Hadija Untuk Memimpin Da'a Pada Hari Ini Oke Terima Kasih Kepada 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 Hadija Yang telah Membantu Ibu Memimpin Da'a Pada Seng Hari Ini Selanjutnya Karena Hari Ini Adalah Hari Pertama Kita Baru Masuk Sekolah Dan Hari Pertama Kita Bertemu Ada Baiknya Kita Saling Perkenalkan Perkenalan Terlebih Dahulu Seperti Bepatah Mengatakan Tak Tak Kenal Maka Tak Sayang Tak Sayang Maka Tak Cinta Jadi Disini Ibu Asam Pencet Ada Lagi Sudah Terkenalkan Nama Ibu Oke Supaya Nanti Kedepannya Bisa Lebih akrab Dengan Anak Ibu Akan Mengaksen Nama Anak Anak Terlebih Dahulu Oke Sebelum Masak Pada materi Pembelajaran Saya Akan Absen Terlebih Dahulu Aliyah Aliyah Raka Dan Masak Rikih Sebelum Itu Ada Yang Tahu Oke Perkenalannya Kita Cukupkan Di sini Ibu Maka Tanya Kabar Anak Terlebih Dahulu Bagaimana Kabar Anak Sehat Alhamdulillah Ya Oke Jadi Pengertian Jalan Cepat Itu Adalah Olahraga Selanjutnya Jalan Jalan Cepat Disini Ada Jalan Cepat Dilakukan Dengan Cara Melangkah Secara Cepat Kedepan Tapi Langkah Kaki Tersebut Tak Boleh Terputus Dan Nomor Nomor Yang Diperlombakan Jalan Jalan Cepat Ada Berapa Jalan Cepat Yang Diperlombakan Pagi Putra Penjelasan Dari Jauh 20 Kilometer Dan 50 Kilometer Bagi Putri Bagi putri Menjelaskan 20 Kilometer Jalan Cepat Jalan 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 Cepat Dapat Dilakukan Dengan Cara Melangkah Cepat 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 Tidak Boleh Tepat Menyentu Tanah Boleh Satu Orang Mempraktekan Sebelum Ibu Kita Mencontohkan Satu Cepat Cepat Cowok Ibu Ingin Menanya Ada yang Tau Cepat Tidak 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 Boleh Diperhatikan Untuk Teman-teman Satu Lagi Oke Sekarang Boleh Dipraktekan Untuk Kita Buat Satu Baris Bapak Yang Dibunakan Siap Bersedia Siap Ya Siap Siap Untuk Teman-teman Yang Lain Apakah Sudah Jelas Siap Ya Kalau Sudah Jelas Kita Akan Praktek Satu Per Satu Baris Ya Baris Ya Baris Sedia Siap Bersedia Siap Bersedia 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 Baris 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 Ayo Baris Baris Oke, dari proses dan materi kita praktekkan satu pertantu, sampai anak-anak sudah cukup jelas dengan materi kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Untuk nomor-nomor tadi, Bu, untuk nyimpul, terapanya enggak, Bu? Ya, Arief, silakan. Terus, rontoknya, Pusri, 10, eh? 10 sama 20? Untuk jalan raya-nya 20 kilo? Ya, benar. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Kasih, nilai plus dulu untuk Riefky. Jalan cepat itu adalah salah satu nomor atletik, nomor jalan, dimana pada saat lakukan gerakan itu tidak boleh terputus, Bu. Mungkin sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Untuk tua kelas, Ibu minta lagi untuk memimpin penutup. Oke, kita beri aplos untuk saudari Alfir, Nia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pelajaran minggu ini. Kita bisa lanjut ke depan untuk praktek lebih rintis dan lebih jelas lagi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu, saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton penutup. Baiklah, teman-teman. Belumnya untuk pembelajaran, ada yang kita membaca doa lebih dahulu. Baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Mulai. Setelah selesai. Oke, tanpa penghormatan, bubar jalan. Terima kasih. Izin Pak, untuk kamera 1 dan kamera 2 telah selesai semua, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jadi yang hari ini 10 10 orang, Pak, telah maju, Pak. Lombok pertama selesai semua, Pak. Halo, Pak Wayu. Iya, Pak. Untuk kamera 1 selesai, untuk kamera 2 selesai juga, Pak. Jadi 10 orang, Pak, ini telah paparan, Pak. Telah maju, Pak, mengajar. Oke. Review-nya minggu depan. Saya sudah dapat rekamannya. Jadi teman-teman mengajar, suaranya ada, audionya ada. Meskipun tadi saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Jadi review-nya saya sampaikan minggu depan. Insya Allah, saya minggu depan ada di Indralaya. Kalau tidak terlihat lagi, kalau tidak terlihat, tapi tolong dipikirkan. Kita mau kuliah jam berapa? Karena minggu depan sudah masuk ke bulan Ramadan. Apakah kalian akan tetap kuliah jam 1, atau tidak. Tapi juga jangan terlalu sore, karena, Pak, rumahnya Palembang. Jadi, Pak, harus buka puasa di rumah. Istilahnya begitu. Jadi kalau akan sore, jam 2 atau jam 2, maksimal, Pak, harus pulang setengah 5. Itu ya, harus pulang dari 5, begitu. Jadi, mohon dirembukkan dengan kelas Indralaya, mau kuliah berapa. Tapi, mohon maaf, karena memang harus praktek. Jadi, kalian tetap harus saya wajibkan untuk praktek. Sama dengan kelas Palembang, juga praktek. Mereka masih merembukkan jam kuliahnya, supaya tidak, dalam tanda kutip, terganggu puasanya begitu ya, yang menjalankan ibadah puasa. Sehingga puasanya bisa jalan, kuliah kita juga bisa jalan. Begitu ya, Claudio ya. Sampaikan ke teman-teman. Pak Wahyu, mohon maaf. Pak Wahyu reviewnya minggu depan. Tolong, Pak Wahyu dikabari terkait dengan jadwal pelaksanaannya, kuliahnya. Siap, siap, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Saya akibinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.